Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah pekampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang ibu tunggal bernama Mandirubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mandirubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandirubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu. Ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, bu. Karena belum tentu setahun sekali akan ada kapal besar datang ke pantai ini. Aku ingin menemukan nasib kita, bu. Izinkanlah Malin ya, bu. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandirubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Malin dibawakan bekal yang banyak. Malin pun berpamitan dan Mandirubayah menangis sambil mengantar anaknya. Malin pun berangkat mengadu nasib. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mandirubayah. Setiap pagi dan sore, Mandirubayah memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nakoda, tidak pernah mendapat jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun untuk ibunya. Betahun-tahun, Mandirubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Dan jalannya pun mulai membungkuk. Pada suatu hari, Mandirubayah mendapat kabar dari seorang nakoda. Ia memberi kabar bahagia pada Mandirubayah. Mandir, tahukah kau? Anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik. Putri seorang bangsawan yang sangat kaya, Raya. Malin, cepatlah pulang kemarin, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang, nak? Mandirubayah merintih pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang untuk menemuinya. Benar saja. Tak berapa lama kemudian, di suatu hari ngecerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mandirubayah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali mencenguknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan tak kena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mandirubayah ikut berdesakan mendekati kapal bersama waga lainnya. Jantungnya berdeba keras saat melihat laki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa laki muda itu adalah Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk rat Malin karena takut kehilang anaknya lagi. Malin anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar nak? Begitu ucap Mandirubayah menyapa Malin sambil menahan tangis karena gembira. Perempuan jelek ini kah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat dengan keluarga ku? Ucap istri Malin dengan sinis dan penuh kemarahan. Menengah kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga teguling ke pasir. Ia pun berkata, Perempuan gila, aku bukan anakmu. Pergi sana. Malin pun tega bersikap kasar pada ibunya. Mandirubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin anakku. Aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak? Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menghindar sambil berkata, Hai perempuan gila, Ibuku tidak seperti engkau. Melarat dan kotor. Mandirubayah menangis dan sakit hati. Hari pun sudah gelap. Mandirubayah tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, Kalau memang dia bukan anakku, Aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, Aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Begitulah ucap Mandirubayah, Berman turut sambil menangis dan menahan amarah. Tak lama kemudian, Cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak rubuh menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat lebat. Tiba-tiba datanglah badai besar. Main pun ketakutan luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu sambaran petir yang menggegar menghantam kapal Malin Kundang. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, Badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, Anak Durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu, Berenang-kenang ikan teri, Ikan belanak, Dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil. Yaitu, Sayangi kedua orang tua saat susah dan senang. Dan, Jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan menidik dari kecil. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat kisah Malin Kundang, Si anak yang durhaka pada ibunya. Semoga bisa jadi pembelajarannya untuk diceritakan ke anak-anak. Terima kasih telah menonton!